Saudara para Capres-Cawapres ikut terlibat dalam berbagai acara malam Natal di daerah. Mereka berharap Natal bisa memberikan kesejukan di tengah tahun politik. Para Capres dan Cawapres memantau dan menghadiri perayaan malam Natal di sejumlah daerah. Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengunjungi Pantiasuan Santo Thomas Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Anies melihat proses pendidikan di Pantiasuan dan berdialog dengan anak-anak Pantiasuan. Mereka pada mereka rasa terima kasih telah mengambil tanggung jawab moral untuk mengurus anak-anak kita yang berstatus yatim atau yatim piatu. Kemudian kami melihat juga proses pendidikan yang amat baik, penumbuhan karakter yang penuh dengan kedisiplinan, penuh dengan pesan-pesan kebaikan. Sementara Cawapres nomor urut dua Gibran Rakobumingraka mengunjungi Manado, Sulawesi Utara. Gibran mengapresiasi Manado sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia. Saat membuka acara Christmas Youth Celebration and Concert, Gibran menitipkan pesan agar anak muda memanfaatkan bonus demografi. Natal di sini meriah sekali dan ini juga jadi percontohan bagaimana warga Manado itu bisa mengimplementasikan toleransi di sini. Meriah. Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo memantau malam Natal di Gereja Katolik Santa Maria Regina, Purbo Wardayan, Solo, Jawa Tengah. Ganjar menekankan pentingnya menjaga toleransi khususnya di tahun politik. Jadi kalau tokoh-tokoh agamanya juga menjaga seperti ini, tokoh agama apapun begitu ya, minimal umat-umatnya juga akan bisa saling menjaga. Ini kan tradisi lima tahunan yang mungkin kita berbeda pilihan, tapi hati kita jangan sampai menyakiti atau punya perasaan yang dengki kepada yang lain. Natal tahun ini diharapkan bisa menghadirkan kesejukan di tengah makin panasnya suhu politik di tanah air.